Intro Pemirsa bincang sehati, di negara-negara tropis, penyakit kulit masih sangat umum ditemukan, tak terkecuali di Indonesia. Dan banyak yang menganggap penderita penyakit kulit adalah mereka yang kurang bisa menjaga kebersihan tubuh. Anggapan tersebut membuat mereka yang memiliki penyakit kulit merasa malu dan cenderung menyembunyikan penyakitnya. Jadi penyakit kulit sebenarnya merupakan penyakit yang menyerang bagian kulit. Bisa mengenai seluruh bagian kulit, baik itu kulit wajah, kulit badan, kaki, tangan, bahkan juga termasuk kulit kepala, kulit kelamin, dan bagian kuku. Tingkat parahnya ada yang ringan, sedang, berat. Jadi kalau yang ringan mungkin hanya di satu tempat saja dan gejalannya tidak terlalu parah. Kalau sedang mungkin sudah mulai meluas ke bagian tubuh yang lain. Dan kalau yang berat, jadi ada beberapa penyakit kulit yang memang berat, yang bisa sampai mengancam jiwa. Jadi supaya terhindar dari penyakit kulit, tetap harus pertama jaga kebersihan. Jangan lupa minimal mandi dua kali sehari, dan gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat. Dan yang kedua, apabila ada keluhan di kulit, segeralah periksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena penyakit kulit itu walaupun sepertinya ringan, tapi jangan dianggap enteng. Jadi bila dibiarkan bisa menjadi lebih parah. Berbagai macam faktor penyebabnya, mulai dari suhu, lingkungan, atau bahkan dari kebersihan diri sendiri. Gejala yang dapat dirasakan pada kulit diantaranya, bengkak, gatal-gatal, kemerahan, hingga rasa terbakar. Apabila tidak segera dilakukan pengobatan, maka kondisinya akan semakin parah. Halo, pemirsa binyang saat, apa kabar? Anda hari ini senang sekali. Saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif. Bincang Sahati Memirsa bincang sahati, banyak penyakit kulit yang bisa dilihat oleh orang lain selain oleh penderitanya. Oleh karena itu, hal tersebut tentunya bisa memberikan reaksi yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya, hal ini juga tentunya bisa menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi para penderita penyakit kulit. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di bincang sahati kali ini yaitu tentang penyakit kulit dan macamnya. Untuk Anda, pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-3264, kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at bincang sahati.dai.tv. Dan untuk membahas topik tersebut, pemirsa di studio bincang sahati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Ineke Halim, SPKK, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Bethsaida Hospital. Dok, apa kabar? Ya, baik. Senang banget bisa ketemu hari ini kita membahas tentang beragam macam penyakit kulit ya dok ya. Dok, sebelum kita bahas mengenai beragam macam jenisnya, sebetulnya kalau ranah yang masuk ke dalam penyakit kulit itu kondisian seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya penyakit kulit itu luas ya, ada banyak penyakit kulit itu sendiri bisa disebabkan oleh infeksi. Jadi infeksi itu seperti infeksi jamur, infeksi bakteri ya, seperti bisul-bisul, atau infeksi virus, penyakit cacar yang termasuk ke situ, atau infeksi kutu atau parasit. Terus bisa juga penyakit alergi, jadi alergi obat, ataupun alergi kontak, misalnya alergi detergen, cuci tangan, pakai sabun atau cuci piring, terus jadi merah-merah. Nah itu termasuk ke bagian alergi, bisa juga ada penyakit yang memang genetik, yaitu yang memang sudah dibawa dari lahir ya, penyakit turunan, ada juga yang penyakit autoimun, ada juga seperti eksim-eksim dermatitis. Jadi luas banget, banyak sebenarnya. Oh oke, dan ranahnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya dok ya? Iya, semuanya, semua yang tertutupi bagian kulit. Oh oke, termasuk juga kulit kepala, kemudian kuku juga? Kuku juga. Oh oke, nah dok kalau kita berbicara mengenai penyakit kulit, masing-masing tahapan usia itu ada khasnya, biasanya kalau bayi, biasanya penyakit kulitnya penyebabnya apa, begitu masuk anak-anak dewasa, itu seperti itu nggak sih dok? Iya, beda-beda sebenarnya ya, kalau untuk anak-anak ada penyakit yang sering menyerang anak-anak, jadi seperti kalau penyakit, penyakit infeksi virus ya, seperti cacar, campak, dan juga penyakit, seperti penyakit dermatitis atopik ya, atau eksim atopik, itu juga sering pada biasanya anak-anak di bawah satu tahun, itu sering. Dan penyakit ya, genetik, seperti ada juga yang penyakit tumor, tumor kumbulu darah, seperti hemangioma, hemangioma itu seperti dari lahir itu ada bercak merah, yang bisa bertambah besar. Oke, tapi begitu masuk usia dewasa, rata-rata penyakit itu akan jumlahnya berkurang atau bagaimana dok? Ada yang berkurang, ada yang nggak, dan kalau misalnya sudah mulai masuk remaja, beda lagi ya, nanti masalahnya seperti jerawat, nah itu sudah mulai lagi jerawat. Nanti kalau pada orang dewasa, beda lagi nanti penyakitnya, biasanya bisa mulai kalau untuk bagian perempuannya seringnya kayak flek-flek, melasma. Oke, nah dok, kalau kemudian Indonesia ini negara tropis cuacanya begitu kan ya, penyakit kulit yang seringkali muncul, atau yang seringkali mungkin di tempat praktek dokter menemukan, terkait dengan memang kondisi iklim kita yang seperti ini, itu apa dok? Kalau yang paling sering itu eksim, eksim atau dermatitis ya, karena eksim itu sebenarnya juga luas, ada macam-macamnya lagi, tapi yang paling sering itu keluhannya eksim, dua itu jerawat, jerawat, yang kedua, dan yang ketiga ya penyakit infeksi, jamur atau bisul, itu sering biasanya itu. Oke, nah kenapa tiga itu kemudian menjadi yang dominan ditemukan di negara kita, faktor cuaca, atau ada hal lain yang berpengaruh dok? Cuaca perlu pengaruh, cuaca itu pengaruh ke infeksi, dan seperti kayak eksim atau dermatitis itu juga sebenarnya pengaruh sekali dari perubahan cuaca, apalagi perubahan cuaca ekstrim, panas, terlalu panas, berkeringat, nah itu bisa merangsang kampunya eksimnya, tapi kalau cuacanya dingin, atau misalnya suhu udara dingin, kering, kulitnya jadi kering, itu juga bisa memicu juga timbulnya penyakitnya. Oke, berarti iklim, cuaca itu berpengaruh ya dok ya, terhadap ada potensi untuk kemudian eksimnya kambuh, atau hal-hal sejenisnya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya dok, selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29 03 2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram kami, at Bincang Sati Dai TV, kami akan sembar di pemirsa selepas yang satu ini, jadi tetap di Bincang Sahati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang penyakit kulit dan macamnya, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021 29 03 2644, kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami, at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan arah sumber kita, yaitu dokter Ineke Halim, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Bethsaida Hospital. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai penyebab penyakit kulit, tadi kan dokter sempat sampaikan ada yang karena infeksi jamur, kemudian ada juga berpengaruh terhadap cuaca, nah dok kalau misalnya kualitas udara, itu berpengaruh juga nggak sih dokter terhadap kesehatan kulit? Ada pengaruhnya, jadi pada beberapa penyakit kulit tertentu, jadi seperti tadi yang eksim atau dermatitis atopik, itu pengaruh, jadi karena perubahan kualitas udara yang kotor, itu akan membuat lebih parah penyakit kulitnya. Oke, jadi pada beberapa jenis penyakit tertentu memang berpengaruh ya dokter. Oke, tadi dokter sempat sampaikan, tiga yang paling sering ditemukan itu adalah eksim, kemudian jerawat, dan satu lagi infeksi. Nah, untuk ketiga yang paling sering ditemukan itu ya dok ya, itu pengobatannya atau treatmentnya biasanya seperti apa dok? Pengobatannya disesuaikan dengan jenis penyakitnya ya, jadi kalau misalnya untuk dermatitis atopik, eksim kan luas, tapi kita kecilin aja mungkin salah satunya dermatitis atopik, nah karena dermatitis atopik itu banyak sekali faktor lingkungannya, dari seperti perubahan cuaca, yang kulit kering juga, jadi pengobatan yang utama kita harus menjaga kelembapan kulit. Jadi dengan cara menggunakan moisturizer atau pelembap ya, untuk seluruh badan, dan juga gunakan sabun yang mengandung pelembap, yang tidak mengeringkan tubuhnya, lalu setelah itu kalau sudah mulai meradang atau parah penyakit kulitnya, itu bisa kita berikan obat ya, obat-obatnya ada obat kortikosterotopikal biasanya yang kita berikan, dan bisa diberikan anti-gatal untuk mengurangi garukan. Sensasi gatal. Gatal dan garukan yang bahkan bisa nanti malah memperparah ya. Dan kalau untuk jerawat, kalau jerawat itu biasanya dipengaruhi oleh faktor hormonal, makanya seringnya ditemukan pada remaja. Faktor hormonal dan adanya sumbatan dari pori-pori, jadi adanya kelenjar minyak yang produksinya berlebihan, terus ditambah dari kulit mati yang menumpuk, mungkin kotor ya, kotoran yang menumpuk di kulit kita yang akan menyebab pori-pori. Nah setelah itu, jadi sumbatan pori-pori tersebut akan datang bakteri yang akan membuat, jadi meradang jerawatnya. Oh, oke. Itu terlibat jerawat ya. Lalu kalau untuk infeksi sendiri, jadi itu biasanya pengaruh dari hijin, jadi dari kebersihan. Kalau pada orang yang memang hijinnya buruk, itu biasanya atau kurang bersih ya, itu yang lebih sering terkena penyakit kulit karena infeksi. Oh, oke. Nah menarik membahas mengenai hijin dok, karena kan setiap orang kadang-kadang standarnya beda-beda ya pemirsa. Ada yang merasa bahwa ini sudah cukup bersih kok, tapi kok masih tetap ada bakteri yang masuk gitu kan. Nah sebetulnya kalau standar minimnya deh dok, untuk kemudian bisa dikatakan, oh ini hijinnya sudah cukup baik untuk individu menjaga kesehatan kulitnya, itu seperti apa sih dok? Ya jadi mandi ya, minimal, mandi memang dua kali sehari, itu minimal. Kalau memang kita lagi banyak aktivitas, berkeringat banyak, lebih nggak apa-apa. Oh oke, asal jangan curang ya dok. Iya, lebih nggak apa-apa ya. Terus kalau untuk itu juga pakaian, jadi pakaian itu harus setiap hari diganti. Karena mungkin ada yang, aduh baru pakai sebentar, udah digantung lagi aja gitu, besok dipakai lagi. Jangan ya. Itu nggak boleh ya dok ya? Iya, karena sudah menempel keringat, segala macam, nanti kita pakai lagi, ya itu akan mempermudah timbulnya infeksi kulit. Dan pakaian yang berlapis-lapis. Kadang-kadang ada yang memang pakaiannya, bahannya juga kurang menyerap keringat, setelah itu dipakainya beberapa lapis. Nah, itu juga, itu akan menambah kelebapan, yang seringnya itu infeksi jamur. Jadi standar hijennya sebenarnya mandi itu satu hal yang penting sekali. Dan pakaian harus disesuaikan dengan kondisi memang negara kita yang tropis, yang iklimnya memang yang panas begitu ya dok ya. Oke, nah dok, kalau berbicara mengenai faktor keturunan sebagai penyebab, salah satu penyebab dari penyakit kulit dok. Jadi, jenis penyakit kulit apa yang kemudian, ini biasanya pengaruhnya keturunan loh, itu gimana dok? Jadi, penyakit kulit seperti dermatitis atopik, sebenarnya itu juga ada faktor keturunannya. Oke. Lalu penyakit yang lain adalah penyakit psoriasis, seperti vitiligo, itu juga bisa karena keturunan. Atau penyakit yang memang muncul, penyakit genetik lainnya ya. Jadi, seperti ada neurofibromatosis, itu mungkin pernah lihat, jadi tumbuh kayak daging-daging hampir seluruh badan gitu ya. Yang tumbuh daging-daging yang besar-besar, itu penyakit turunan. Oh, oke. Nah, kalau kemudian sudah berbicara mengenai itu sebagai penyebabnya adalah keturunan, masih berpotensi untuk disembuhkan atau bagaimana dok? Jadi, kalau mungkin disembuhkan enggak, tapi bisa dikontrol. Oh, oke. Jadi, misalnya saat psoriasis atau misalnya X-ging atopiknya itu kambuh, kita bisa kontrol, tapi kita tidak bisa menyembuhkannya total. Jadi, tidak bisa mencegah kekambuhannya lagi. Oh, oke. Paling memperlama lah masa kambuhnya itu bisa. Oke, tapi kalau untuk benar-benar menghilangkan, itu kemudian tidak bisa begitu ya dok ya. Oke, nah dok, kalau kemudian penyakit kulit kan seringkali individu atau mungkin pemirsa di rumah juga sering menganggap, ah cuma gatel doang, ah cuma beruntusan aja gitu ya. Seringkali dianggapnya seperti itu. Padahal sebetulnya ada pengaruh enggak sih dok ketika memang kondisi-kondisi yang kecil itu kemudian dibiarkan dan tidak ada penanganan dengan segera dan tepat gitu dok? Iya, karena kalau dari penyakit kulit awalnya ringan atau hanya kecil tapi dibiarkan lama atau bahkan cuma digaruk-garuk ya, garuk sampai luka apalagi, itu bahkan bisa menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Jadi, dari eksim misalnya ya, itu digaruk luka malah jadi ada infeksi, jadi sampai bernanah-bernanah, itu akan pengobatannya akan lebih sulit lagi. Dan juga apabila dibiarkan atau kadang-kadang ada yang berusaha mengobatinya sendiri ya, dioleskan minyak atau apalah gitu, kalau kulitnya sensitif malah bisa menimbulkan alergi. Kadang-kadang ada yang menggunakan herbal, bawang gitu ya dioles ya, kalau itu bisa malah menimbulkan alergi dan iritasi yang akan memperbarah penyakit kulitnya. Oh, oke. Jadi memang penanganannya sebetulnya adalah harus tepat, harus segera supaya tidak menjadi penyebab dari penyakit yang lainnya ya dok ya. Oke, nah dok kalau kemudian penyakit kulit yang menular, seringkali ada juga kan dok ya penyakit kulit yang kemudian menularkan ke yang lainnya, nah itu yang jenisnya seperti apa dok? Biasanya itu karena infeksi, jadi seperti infeksi bakteri ya, itu kayak bisul, itu nanahnya itu bisa menular. Jadi kalau misalnya kita pegang atau misalnya bersentuhan langsung, itu bisa menular. Jamur juga begitu dan infeksi virus seperti cacar atau kutil ya, itu juga menular. Oh, oke. Dan satu lagi itu yang parasit kutu ya, seperti skabies, nah itu juga sangat menular, apalagi di rumah ataupun di tempat yang orang-orangnya padat atau ramai. Potensi penularannya menjadi semakin besar. Oke, kenapa sih kalau padat potensi penularannya semakin besar, kita bahas nanti ya dok ya, selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Lain telepon 021-29-032644, kami buka untuk Anda yang punya pertanyaan atau ingin konsultasi seputar topik ini, atau di Instagram kami, Kami akan kembali pemirsa selepas yang saat ini, jadi tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang penyakit kulit dan macamnya. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-29-032644, kami buka untuk Anda atau di Instagram kami, at Bincang Sehati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan Dr. Ineke Halim, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Bethsaida Hospital. Dok, sambung pembahasan yang tadi, dalam proses treatment beda-beda tergantung penyebab penyakit kulitnya itu apa begitu ya dok ya. Tapi biasanya berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan pengobatan sehingga kondisinya baik begitu dok? Jadi, lamanya pengobatan itu juga tergantung dari jenis penyakitnya apa, tapi biasanya sih rata-rata sekitar 1 minggu sampai 3 minggu. Oh, oke. Tapi ada yang kemudian bisa kambuh-kambuh lagi nggak sih dok? Ada, tadi yang beberapa penyakit ya, misalnya memang penyakitnya karena turunan atau karena autoimun, nah itu kambuh-kambuhan. Oke, nah hal apa sebetulnya yang bisa kemudian berpotensi untuk membuat penyakit itu mudah kambuh gitu dok? Dari lingkungan juga, jadi itu pengaruh tadi ya, seperti cuaca, stres itu juga pengaruh dari stresnya. Oh, oke. Stres juga berpengaruh dok? Pengaruh. Oh, nanti kita bahas lebih lanjut pemirsa, tapi selepas satu direct message yang sudah masuk ke Instagram at Bincang Sati Dai TV, saya bacakan untuk dokter dari Addea Salomika, pertanyaannya adalah kulit saya sering gatal dan bentol. Digaruk maka semakin gatal dan baru puas setelah ada luka di garukan tersebut. Usia saya sekarang 32 tahun dan saya sudah mengalami ini selama 6 bulan. Lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana pengobatannya? Jadi kalau bentol, bruntus, gatal itu kan memang gejala umum penyakit kulit ya, jadi memang harus dilihat secara langsung untuk mengetahui penyakitnya apa. Tapi kalau yang gatal sampai bentol itu biasanya bisa penyebabnya biduran ya, atau kali gata, atau urtikarya istilah medisnya, Atau bisa juga ya eksim, jadi gejalanya juga seperti itu. Dan ya itu jangan digaruk-garuk ya, yang penting itu jangan digaruk. Walaupun memang kalau digaruk ya sensasi gatalnya memang hilang sementara, karena digantikan oleh rasa nyeri ya sebenarnya. Tapi usahakan jangan digaruk, karena itu bisa memperparah. Memperparah, begitu ya dok ya. Oke, nah kalau misalnya pengobatan yang harus dilakukan dok? Itu harus sesuai dengan penyakitnya apa, jadi memang harus dikonsultasikan dulu ya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, jadi harus konsult terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab tepatnya apa, sehingga bisa mendapatkan treatment yang tepat. Tapi pesan dokter adalah jangan digaruk ya dok, jadi jangan digaruk. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Dia Salomika, yang tadi bergabung di Instagram, Ed Bincang, Sati Dai TV. Dok, menarik membahas tadi apa yang dokter sempat sampaikan bahwa gejala umum penyakit orang datang ke dokter kulit biasanya ya gatel, kemudian bentol-bentol. Memangnya kalau gatel, ada bentol, itu belum tentu penyakitnya sama ya dok? Belum, belum tentu. Oke, karena ya secara umum itu, itu gejala penyakit kulit ya, tapi itu tergantung dari nanti bentuk, bentuk dari kelainannya, lalu dari pemirsa yang kita lakukan, itu bisa berbeda-beda. Jadi seperti infeksi jamur ya, itu juga gatel, eksim juga gatel, psoriasis kadang-kadang juga gatel gitu. Jadi ya semuanya sama gejalanya. Memang butuh orang yang biasa sudah terlatih untuk melihatnya, baru bisa tahu itu apa sebenarnya. Oke, karena kan sebetulnya seringkali mungkin pemirsa di rumah juga sering mengalami ya, ketika gatel, terus beli obat yang biasa bisa didapat bebas di apotek, kemudian dioleskan saja gitu kan. Nah, itu gimana dok, kan gatelnya hilang loh. Ya, itu kalau mungkin pas kebenaran. Kebenaran ya itu obatnya ya, tapi kadang-kadang ada juga obatnya yang cuma menekan sementara aja, rata-rata gatelnya. Tapi sebenarnya tidak mengobati, jadi yaudah diolesin gatel hilang sementara. Nah, nanti ada lagi, ada lagi, malah tambah parah ya. Kalau itu, sebenarnya kalau untuk mengurangi gatel sementara, untuk sementara di rumah ya, kadang-kadang obat untuk anti-histamin yang gatel, obat gatel itu boleh sekali-sekali diminum. Atau dikompres dingin aja, jadi untuk mengurangi gatelnya. Hmm, oke. Jadi kalau misalnya memang penanganan dininya mungkin sebelum berangkat ke dokter, bisa menggunakan kompres dingin atau pengobatan histamin tadi ya dok. Tapi kalau misalnya memang tidak membaik, memang harus pergi ke dokter untuk tahu sebetulnya penyebabnya apa. Karena satu jenis gatel itu penyebabnya bisa banyak-banyak. Macam, oke. Dok, menarik membahas tadi dokter sempat sampaikan bahwa stres itu berpengaruh loh terhadap, apa namanya, kambuhnya penyakit tertentu gitu kan. Itu gimana ceritanya dok? Jadi sebenarnya kalau dalam keadaan tubuh kita stres, itu kan berarti sebenarnya di dalam kita itu ada peradangan ya atau inflamasi. Jadi dia akan merangsang pengeluaran, ada beberapa zat-zat yang memang akan merangsang gatel dan merangsang penyakit kulit. Timbulnya kekambuhan penyakit kulit. Oke, oke. Jadi memang berarti kondisi psikologis juga harus dikendalikan karena itu bisa berpengaruh terhadapnya. Memunculkan penyakit kulit atau membuat kambuh, memperparah biasanya stres. Tapi ada juga sih penyakit kulit yang awal munculnya, jadi seperti yang genetik, seperti psoriasis, itu kan memang sudah ada gennya sebenarnya. Nah tapi pemicu dia timbulnya, itu bisa dari stres. Seringnya begitu, jadi bisa saja misalnya sudah dari dewasa ya, misalnya saat dewasa baru muncul. Nah kenapa dia muncul? Biasanya ya itu, pemicunya itu stres. Oke, oke. Sekarang sudah ada direct message dokbar yang datang dari Ed Angga Dwi. Pertanyaannya seperti ini, dok saya pekerja lapangan dan mengharuskan saya memakai sepatu tertutup. Akibatnya, saya sering merasakan gatal terutama pada sela-sela kaki. Apakah penyebabnya dan bagaimanakah pengobatannya? Oh, ini mungkin banyak juga di dalam pemirsa yang lain selain Angga Dwi ya. Itu gimana dok? Ya, jadi kalau seringnya memakai sepatu tertutup itu kan membuat suasana lembab ya. Dan di sela-sela jari kaki, dalam itu rapat, nah itu seringkali timbul infeksi jamur. Oke. Kalau akibat sepatu dan terutama di sela-sela jari. Jadi kalau untuk cara menguranginya, sepatu harus sering diganti. Jadi paling enggak punya dua ya. Jadi misalnya hari ini pakai sepatu A, besok pakai sepatu B, sepatu A-nya itu dijemur. Dibersihkan, dijemur di bawah matahari. Jadi supaya tidak lembab. Dan pakailah kaos kaki yang tipis dan yang menyerap keringat. Oh, oke. Itu untuk antisipasinya. Tapi kalau kondisinya sudah gatal-gatal di sela-selanya itu gimana dok? Boleh enggak kan suka dijual obat anti jamur di pasaran gitu dok? Boleh diaplikasikan enggak? Ya, kalau misalnya memosidopasi jamur ya memang itu obatnya. Tapi kan memang bisa ada penyakit lain ya. Walaupun seringnya ya boleh dicoba dulu obat jamurnya. Oh, oke. Tapi kalau dengan obat jamur enggak hilang. Sudah waktunya untuk pergi ke dokter dan kemudian melakukan pemeriksaan untuk tahu penyebab paling tepatnya apa gitu ya dok ya. Oke, nah terkait juga nih masih mungkin dengan penyakit yang seringkali muncul di kaki itu sering diiringi dengan bau kaki juga. Nah, itu termasuk bagian dari jamur juga kah yang menyebabkan itu atau gimana dok? Bisa dari jamur atau bisa juga memang karena produksi keringatnya berlebihan. Jadi ada orang-orang yang memang produksi keringatnya lebih daripada orang lain. Ditambah lagi sering pakai sepatu tertutup. Nah, itu ya menimbulkan baunya. Jadi tidak selalu dari jamur. Nah, bisa jadi memang ada infeksi bakteri ya seringnya. Atau jamur bisa juga ya. Infeksi jamur atau bakteri atau memang bau kaki aja tapi tanpa disertai oleh kelainan yang lain. Oke, Pak Mirsa sudah ada yang punya pertanyaan lagi seputar topik ini boleh loh Pak Mirsa lain teleponnya. Masih kami buka di 021-290-32644 atau di Instagram kami at bincangsehatidai.tv. Kami akan kembali Pak Mirsa selepas yang satu ini jadi tetap di Bincang Sehati. Terima kasih Pak Mirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang penyakit kulit dan macamnya. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 masih kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at bincangsehatidai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan dokter Ineke Halim spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Besaida Hospital. Dok, tadi sempat disebut di depan bahwa cacar itu masuk bagian dari penyakit kulit ya dok ya. Benar gak sih dok mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang pernah mendengar gitu bahwa setiap orang pasti bakal kena cacar paling tidak satu kali dalam seumur hidupnya dia. Itu betul gak sih dok? Mungkin zaman dulu ya, kalau zaman dulu karena dulu itu belum ada vaksin. Kalau sekarang dengan adanya vaksin tidak selalu setiap orang terkena cacar. Oke, asalkan diberikan vaksin cacar tersebut gitu ya. Itu untuk anak-anak atau dewasa juga bisa? Anak-anak dan dewasa bisa. Oke, jadi dewasa yang belum pernah kena cacar baiknya langsung ambil vaksin cacar gitu ya dok ya? Iya, walaupun memang vaksin cacar itu tidak 100% mencegah ya. Jadi tidak 100% pasti tidak terkena cacar. Tapi dengan beli vaksin resikonya lebih rendah dan juga apabila terkena cacar itu ringan. Jadi mungkin cuma nanya sedikit yang keluar atau juga tidak ada komplikasi yang lainnya. Oh oke, jadi banyak manfaat yang bisa didapat dengan vaksin tersebut ya dok. Tapi kalau misalnya memang sudah pernah kena sakit cacar, gak perlu pakai sakit lungi kan? Gak perlu, karena cacar itu hanya terkena satu kali saja. Dan bila sudah terkena cacar itu sudah ada imunitinya. Jadi sudah ada kekebalan terhadap cacar. Oh oke, dok sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita. Kita sampai penelpon kita terlebih dahulu. Halo, halo Bincang Sati. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Saya? Iya. Ibu Anissa dari Depok. Oke, Ibu Anissa dari Depok. Langsung Ibu Anissa silakan pertanyaannya. Iya. Gini dok, saya ini sekarang ini kena herpes. Herpes-herpes di pinggang sampai ke perut. Itu termasuk apa itu, penyakit kulit atau apa ya? Oh oke. Terus saya ini tadinya, emang imun saya drop sekali gitu loh. Itu tadinya katanya saya lihat di internet, katanya tadinya saya kena cacara air, terus sekarang bisa kena herpes gitu ya dok? Oh oke, dokter ini ada yang mau ditanyakan, bagaimana keluhannya Ibu? Nyeri atau gatel? Ya nyeri sekali, jadi lupa tapi sakitnya itu sampai ke dalam dong. Oke, Ibu sudah ke dokter atau sudah ada pengobatan yang dilakukan sebelumnya? Sudah, sudah sih. Saya ini dokter umum, dokter khusus pas gitu. Dikasih obat antibiotik, terus vitamin, terus obat nyeri, terus kasih salep. Oh ya, baik. Oke, dokter ada lagi mungkin pertanyaan untuk penolokan kita? Sudah cukup? Cukup baik, Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Saati. Kami coba jawab bersama di sini. Oke, dokter silahkan. Gimana dok? Ya, jadi dari gejalannya si Ibu, tadi itu memang herpes zoster ya. Biasanya itu herpes zoster namanya. Nah, herpes zoster itu merupakan bagian dari infeksi virus. Jadi, virusnya benar seperti yang Ibu bilang, itu berasal dari virus yang sama dengan virus cacar. Jadi, virusnya namanya varicella zoster. Jadi, waktu kita terkena cacar, itu saat kita sembuh, masih ada virus yang tinggal di dalam saraf kita. Di bagian saraf, tapi dia dorman atau diem aja, tidak ngapa-ngapain ya, tidak aktif. Tapi mungkin suatu saat, kita dari tangan tubuhnya lagi turun, lagi kecapean. Nah, virus tersebut aktif lagi. Tapi kali ini dia aktifnya jadinya herpes zoster. Dan karena dia tinggal jadi saraf, itu yang menyebabkan rasa nyeri. Yang sakit banget ya, kalau si Ibu bilang tadi kayak, wah nyeri banget di dalam. Dan khasnya dia itu mengikuti persarafannya, mengikuti jalan sarafnya. Jadi, hanya terkena pada satu sisi saja. Jadi, seperti Ibu tadi, di punggung ya, sampai ke pinggang. Di perut. Di perut ya. Nah, itu biasanya mungkin kalau di kanan, hanya di kanan saja. Kiri, hanya di kiri saja. Oh, oke. Tapi dengan pengobatan yang dilakukan oleh Ibu, dikasih antibiotik, salep, itu sudah cukup atau? Ya, jadi pengobatannya memang dengan antivirus ya. Sebenarnya antivirus, terus pengobatan genyalanya lah. Seperti kalau misalnya nyeri, kita kasih obat nyeri, dikasih salep. Ya, itu memang sudah benar. Oh, oke. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Saati. Dan sekarang dokter, sudah ada pertanyaan lagi di Instagram. Ad Bincang Saati Dai TV, kali ini pertanyaannya berasal dari Karolin, Karolin, Ad Karolin. Pertanyaannya adalah, bagaimana menghilangkan scratch mark setelah melahirkan? Dan apakah scratch mark itu tidak bisa hilang? Dan jika dibiarkan, apakah akan berdampak pada kesehatan? Oh, ini pertanyaannya pasti juga banyak ditanyakan oleh ibu-ibu yang lain nih. Itu gimana dok? Ya, jadi scratch mark itu sebenarnya kan disebabkan karena adanya perubahan drastis. Atau tidak usah drastis, tapi ada perubahan di berat badan. Misalnya berat badan, ataupun pertambahan tinggi badan. Nah, jadi itu kulit meregang secara tiba-tiba. Dan kulit kita itu kalau sudah meregang, dia pecah gitu lah istilahnya ya kalau di dalamnya. Jadi itu yang menimbulkan gara-gara stretch mark. Nah, itu yang membuat dia agak sulit diobatin. Bisa diobatin jadi lebih samar, tapi biasanya tidak 100% hilang. Dan stretch mark itu biasanya pada awal terbentuknya dia merah dulu. Nanti setelah lama, dia akan berubah jadi putih. Nah, yang paling bagus itu kita obati pada masa dia masih merah. Nah, itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Daripada kalau dia sudah putih. Karena kalau putih itu berarti dia sudah terbentuk jaringan parut di sana. Nah, itu yang lebih susah diobatin. Caranya bisa dengan menjaga kelembapan ya. Memang harus diberikan kelembap. Lotion. Karena kalau dikering dia akan semakin gampang untuk retak lagi gitu ya. Istilahnya lah kulitnya gitu. Jadi, pakai lotion. Dan ada krim-krim yang bisa untuk stretch mark ya. Krim keturunan retinoid. Nah, setelah itu juga bisa dibantu dengan treatment. Jadi, treatment-treatment itu bisa dengan RF atau radiofrekuensi. Atau dermaroller, dermapen, atau laser. Oh, oke. Tapi dengan treatment-treatment yang tadi dokter sampaikan itu hilang scratch marknya? Tidak hilang 100%. Oke. Jadi, biasanya masih ada sedikit tapi sudah lebih membaik. Sudah lebih tipis terlihat parut-parutnya ya dok ya? Ya, untuk yang putih lebih susah ya. Oh gitu ya? Benar-benar. Karena lebih terlihat terang sekali scratch marknya ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan. Yang tadi masuk ke Instagram, at Bincang Saatidai TV. Dok, kemudian kita membahas tentang jerawat. Tapi dokter sampaikan sebagian besar nih di Indonesia itu datang karena satu itu eksim, yang kedua itu jerawat. Nah, jerawat kadang-kadang nggak muncul di muka aja ya dok ya? Ya, bisa di daerah yang banyak lenjar minyaknya lagi ya. Jadi, seperti di punggung, dada, dan lengan atas. Oh, itu seringkali penyebabnya juga sama tadi dok? Sama sebenarnya. Ya, jadi memang pada orang-orang yang jenis kulitnya berminyak, itu termasuk di daerah dada, punggung, dan yang lainnya, itu juga produksi minyaknya berlebihan. Jadi, ada sumbatan pori-pori. Jadi, kalau untuk daerah punggung mungkin agak sedikit berbeda dari wajah, itu sumbatan pori-porinya sering disebabkan karena berkeringat. Jadi, berkeringat berlebihan. Jadi, misalnya pada orang yang sering olahraga atau gym, nah, itu keringat harus segera dilap. Jadi, jangan dibiarkan kering di baju. Karena itu yang akan menyubar pori-pori dan meninggalkan jerawat. Dan juga jenis makanan tertentu ya. Jadi, misalnya yang tinggi protein atau produk susu, kan pada orang yang olahraga ya, tadi seperti gym, itu kan sering minum tambahan protein. Nah, itu juga bisa memicu jadinya jerawat. Oh, oke. Kita akan lanjutkan pembahasan topik ini, Pemirsa. Tapi, setelah rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda, tipsnya kali ini adalah tentang jenis vitamin yang dapat merawat kulit. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, dalam upaya untuk merawat, melindungi, dan menutrisi kulit, seringkali kita mencari produk-produk perawatan kulit bervitamin yang berkualitas. Selain itu, mengkonsumsi buah-buahan juga menjadi alternatif untuk merawat kulit agar mendapatkan hasil yang diinginkan seperti berikut ini. Vitamin P adalah bioflavinoids yang sebenarnya bukan jenis vitamin, melainkan nutrisi gizi yang serupa dengan vitamin. Dikandung oleh buah seperti anggur dan jeruk, yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menghilangkan radikal bebas pelembab kulit. Vitamin E atau dikenal juga sebagai tokoferol, berperan dalam menyediakan lapisan pelindung bagi kulit, membantu dalam menyembuhkan luka dan memelihara kulit. Buah yang mengandung vitamin ini diantaranya adalah alpukat dan tomat. Vitamin C dapat mencerahkan kulit karena dipercaya dapat menghambat produksi melanin dan merangsang pembentukan kolagen. Vitamin C pada buah kiwi membantu melawan radikal bebas. Buah pepaya membantu mencerahkan kulit yang sering terpapar sinar matahari dan menyamarkan noda kusam. Vitamin B5 atau asam pantotenat membantu sintesis metabolisme lemak kulit dan protein, membantu kulit dalam penyembuhan luka, Buah seperti blueberry bermanfaat menangkal radikal bebas serta mencegah kerusakan kulit. Buah yang lain seperti pisang dapat meningkatkan jumlah kolagen yang membantu elastisitas kulit dan mencegah munculnya keriput. Vitamin A dapat mengatasi kerusakan kulit akibat matahari serta menghambat kerusakan kolagen dan elastin. Buah seperti apel mengandung banyak fitonutrien dan antioksidan. Sedangkan buah melon dapat membantu mengelupas kulit mati sehingga membuat wajah tampak cerah serta membantu meremajakan kulit. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang penyakit kulit dan macamnya. Nah untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sehati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan dokter Ineka Halim, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Batsaida Hospital. Dok, salah satu penyakit kulit yang sering ada juga dan didengar itu kan skabies ya dok ya. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai skabies itu betul nggak sih dia gatelnya itu hanya di malam hari saja atau gimana sih dok sebetulnya? Jadi skabies atau sering dikenal awam itu dengan gudik atau kudis ya. Nah itu penyakit infeksi sebenarnya. Jadi disebabkan oleh kutu, sarkoptes skabein namanya ya. Jadi gatelnya itu khas saat malam, karena saat malam itu biasanya kutunya aktif. Jadi saat malam itu kutu betinanya itu mulai bertelur. Dan dia membuat terowongan di kulit kita untuk meninggalkan telurnya. Nah saat itulah gatel rasanya. Oh oke, jadi memang ada penyebabnya kutu yang bahkan kalau di sela-selajari itu ada kutunya gitu dok di sela-selajari. Ya jadi dia senangnya di daerah yang lebab, jadi daerah lipetan. Jadi seperti sela-selajari, pergelangan tangan, ketiak, sela hap-aha, perut. Kasnya kalau pada laki-laki itu juga terkena area penisnya, area kelamin. Oh oke, ini menular ya dok ya? Menular, karena kan dia infeksi. Dan dia sangat menular terutama apabila ada kontak langsung. Dan cukup lama kontaknya. Oh oke, jadi memang menular begitu ya. Sehingga memang kalau satu kena mudah sekali untuk terkena juga. Dok sudah ada direct message kali ini dari at Elisabeth Harfi. Pertanyaannya adalah kenapa jika sakit asma seringkali juga diringi dengan adanya eksim pada kulit? Akankah selalu seperti itu? Penjelasannya gimana dok? Jadi kalau asma itu sebenarnya ada yang kita sebut kecenderungan atopi. Jadi kecenderungan atopi itu kecenderungan untuk lebih sering terkena alergi. Jadi biasanya kalau di paru-paru timbulnya jadinya asma. Kalau di hidung jadinya itu rinitis alergi. Jadi yang sering pilak-pilak bersih-bersih pada pagi hari. Kalau kena debu atau kena dingin. Dan kalau di kulit jadinya eksim. Nah jadi sebenarnya itu satu garis keturunan yang sama. Penyebabnya gitu ya dok ya? Nah jadi makanya kalau orang yang asma gampang terkena lebih sering ya. Bukan gampang. Jadi lebih sering lebih besar kemungkinannya untuk terkena eksim. Karena memang dia punya garis keturunan yang sama. Oke nah kemudian untuk mencegahnya agar tidak muncul. Ya sudah tahu bahwa itu ada asmanya. Tapi agar tidak menjadi lebih mudah kemudian muncul di kulit yang menjadi eksim. Itu bisa dilakukan apa dok? Jadi sebenarnya kalau untuk mencegah 100% tidak bisa. Tapi bisa kita jaga kelembapan kulit. Jadi kalau memang orang asma. Itu biasanya kan dia punya atopi. Kulitnya tendung kering. Nah jadi itu harus sajin pakai pelembap. Nah sebenarnya kalau untuk pencegahan. Dibilangin itu sih untuk mencegah ke kulitnya ya. Jadi itu sebaiknya dimulai dari masa kain natal. Jadi saat ibunya hamil. Itu sebenarnya konsumsi prebiotik namanya. Oke. Itu bisa paling enggak. Ini lah ya mengurangi resiko timbulnya dermatitis atopik kemudian hari. Oh oke. Jadi itu pencegahannya bisa dilakukan dari bahkan dari masa di dalam kandungan begitu ya dok? Paling bagusnya di situ. Oh oke. Sekarang sudah ada penelpon. Halo? Halo oke belum tersambung. Dok kalau kemudian berbicara mengenai penyakit kulit. Seringkali muncul stigmanya itu adalah penyakit kulit itu banyak yang kemudian terdapat pada kosan yang tadi dokter sampaikan padat. Kemudian mungkin penduduknya cukup banyak gitu. Nah itu kenapa seperti itu sih dok? Itu biasanya untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi. Jadi karena kalau disebabkan oleh infeksi itu kan menular. Apabila kita berada di satu tempat yang padat yang orangnya banyak itu kontak kemungkinan kontak antara satu orang dengan orang lain kan lebih besar. Jadi lebih gampang penularannya. Terutama memang untuk yang disebabkan oleh infeksi virus seperti tadi ya dok ya. Virus, bakteri, ataupun kutu. Seperti skabies tadi. Makanya skabies itu sih lebih banyak pada tempat-tempat yang padat. Seperti asrama, pesantren, daycare. Tempat penyakitkan anak. Karena mungkin kontaknya juga kan sering. Kemudian intens juga. Sehingga penularannya menjadi lebih cepat gitu ya dok ya. Oke, kita sudah ada penelpon lagi yang siap bergabung. Kita akan sampai penelpon kita kembali. Halo. Halo, selamat siang dok. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya Titin dari Jakarta. Baik, Titin di Jakarta silahkan pertanyaannya. Ya dok, saya mau tanya. Kebetulan ini kan saya kulitnya sensitif ya. Terus suka kena debu. Habis itu kalau kena debu merah sama gatel. Nah kalau udah gatel gitu saya suka gatel-gatel dan timbul bentol yang agak besar sih ya. Nah saya coba akali untuk olesin pakai minyak oles gitu. Ya awal sih mendingan. Tapi lama-lama kok rasa gatelnya muncul lagi ya. Terus kira-kira ini obat apa sih yang harus saya pakai dok. Oke. Oke, baik dokter ada pertanyaan mungkin? Yang muncul setelah gatel itu bentol atau seperti ada beruntus-beruntus kecil? Kayak bentol-bentol gede gitu. Bentol-bentol seperti biduran ya? Iya. Oke, baik kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Wijak Sati. Gimana dok? Jadi kalau kemungkinan ya kalau udah dengar dari tadi penjelasannya. Kalau yang timbul bentol-bentol itu kemungkinan kaligata atau biduran ya atau urtikaria. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap debu. Jadi kalau terkena debu atau mungkin cuaca dingin timbul miduran atau kaligata. Kalau untuk itu mau gak mau salah satu caranya harus menghindari ya. Menghindari sumber alerginya ya. Menghindari sumbernya. Jadi menghindari area yang mungkin berdebu dan di rumah juga harus sering dibersihkan. Atau juga bisa ditambahkan humidifier ya. Jadi untuk menjaga, untuk menambah kelempapan di dalam rumah juga. Dan kalau sudah timbul itu bisa diobati dengan obat-obat. Obat-obat anti alergi. Jadi anti histamin biasanya. Oke. Tapi kalau misalnya kambuh lagi artinya harus intake anti histamin lagi dong Nuk? Iya itu salah satunya. Dan dicari penyebabnya apa. Jadi gara yang utama itu biasanya seperti itu. Kalau misalnya kambuh lagi ini kan udah jelas ya terhadap debu. Berarti harus dicari sumber debunya di mana. Berarti dihindari. Dan dihindari penyebab dari alerginya tersebut. Begitu ya. Supaya tidak muncul tadi bidurannya itu ya dok ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah dok. Kalau kemudian kita berbicara mengenai hygiene kulit. Atau kebersihan kulit gitu dok. Seringkali kan dikaitkan dengan oh pakai antiseptik nih gitu. Biar bersih, biar hijienis gitu. Sebetulnya seberapa besar sih dok pengaruh dari antiseptik yang kita pakai itu terhadap kebersihan kulit kita. Jadi sebenarnya antiseptik itu tidak selalu cocok digunakan oleh semua orang. Oh gitu ya dok ya. Ya. Jadi kalau misalnya memang dia lagi ada penyakit infeksi. Atau memang dia tidak punya keturunan atopi yang cenderung kering ya tadi kulitnya. Itu tidak apa-apa. Tidak masalah digunakan. Misalnya antiseptik dalam hal sabun ya mungkin ya. Nah tapi kalau pada orang-orang yang kulitnya sensitif dan cenderung kering. Itu sebaiknya tidak disarankan menggunakan sabun ataupun antiseptik. Karena itu akan menambah kering kulitnya malah nantinya akan menimbulkan gejala gatal seperti itu. Oke jadi tidak semua orang cocok dengan antiseptik. Ya tidak semua. Apakah itu penggunaannya berarti harus ke dokter dulu nanya dulu. Cocok nggak gitu dengan antiseptik gitu dok. Sebenarnya sih secara umum sebaiknya sih kita gunakan sabun yang lembut. Yang ada pelembapnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu perlu antiseptik. Nah tubuh kita sendiri pun sebenarnya sudah punya perlindungan. Untuk terhadap infeksi ya. Jadi nggak perlu sehari-hari ditambah antiseptik. Cuali memang kita lagi ada infeksi. Misalnya infeksi bakteri. Atau kayak infeksi cacar. Untuk mempercepat penyembuhannya boleh digunakan antiseptik. Oh oke. Oke. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu. Tubuh kita sudah menyediakan kok. Jadi. Ya sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu gitu ya dok ya. Oke. Nah dok kalau kemudian berbicara mengenai antiseptik. Itu berpotensi untuk memunculkan alergi nggak sih dok? Ada. Bisa. Bisa jadi untuk orang-orang yang memang sensitif ya. Ada alergi. Itu malah bisa menimbulkan alergi. Di tempat yang digunakan antiseptiknya. Hmm oke. Dan kalau mulai terasa perubahan yang tidak menyamankan. Justru harusnya di stop gitu ya. Iya. Segera stop. Oke. Nah dok. Kemudian berbicara mengenai penyakit kulit. Itu seringkali beberapa orang gitu. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah berada pada situasi atau kenal atau berhadapan dengan kondisi di mana sakit kulit. Tapi nggak mau ke dokter kulit dan kelamin. Karena misalnya malu atau ada merasa ah nggak nyaman atau apa. Itu gimana ya dok untuk meng-encourage supaya ayo dong berobat ke dokter gitu. Itu gimana dok. Jadi sebenarnya itu harus ya orang rumahnya ya mungkin meng-encourage bahwa kalau dibiarkan berlanjur-lanjur malah nanti akan semakin parah. Akan semakin susah diobatin. Jadi semakin awal kita mengobati suatu penyakit kulit itu juga pengobatannya masanya lebih singkat dan juga akan lebih mudah gitu. Obatnya juga tidak perlu terlalu banyak kalau masih awal. Oke. Nah dok mungkin tips singkat untuk pemirsa di rumah terkait topik kita kali ini untuk menjaga kesehatan kulit. Apa yang bisa dan harus dilakukan? Silahkan dokter. Jadi kalau untuk kesehatan kulit itu sebaiknya tadi ya seperti mandi ya. Jadi memang harus mandi teratur terus jaga kebersihan kita sendiri dengan menggunakan pakaian yang menyerap keringat, yang banyak menyerap keringat. Dan juga apabila terkena penyakit kulit segeralah periksakan ke dokter ya. Jadi jangan tunggu parah. Kalau sudah tunggu parah nanti akan lebih susah pengobatannya. Oke dan jangan ragu untuk datang ke dokter ketika memang ada keluhan dan jangan diagnosa sendiri lagi diobat sendiri gitu ya dok ya. Itu tidak tepat. Oke dokter terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan hari ini membawa banyak manfaat untuk pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan juga berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kalau ada yang punya kritik, saran, boleh pemirsa. Kami tunggu di SMS 0889-8100-5000. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Dai TV. Atau Anda juga bisa follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sehati atau punya pertanyaan sesuai topik yang sedang ditayangkan di at Bincang Sehati Dai TV. Jangan lupa juga untuk subscribe Youtube kami di Bincang Sehati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Suto mau undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Sehati tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.